Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. 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 Orang tuanya. Terima kasih. 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 Rul, pulang ya nak, ayo Aduh bapak, bapak ngapain, ganggu sah Rul tidur aja Itu bukan tempat tidur nak, coba kamu lihat Bergelimpangan dengan anak perempuan begitu Jangan bikin malu bapak sama ibu, ayo Pak, yang harusnya malu itu sah Rul Bapak ngapain jemput sah Rul ke sini Udah deh, bapak pulang aja ke sana, ke rumah, ya Cep, lu serius beranding lah si sah Rul Gue dendam yuk Dan gue akan cari cara buat mampusin dia Terus kalo lo yang mati, gimana? Pokoknya lo jangan buka mulut Soalnya cuma lo yang tau rencana gue Kalo sampe dia tau Lo yang bakal gue bunuh Gue kan sobat lo, Cep Gue malah seneng lo pengen bunuh dia Terus terang nih, gue juga gak keder sama kelakuan dia Tapi Cep, lo kenain dia Tepati jantungnya Udah belum Sabar, sabar Ntar lagi juga kelar Bansul lo Kayak belay-belay segala lo, kayak homo lo Udah buruan Ponyol lo Sakit, monyet Mampus lo Cuman keplak-keplak aja lo Rul Apa lo liat-liat? Aksir ya? Oh, dong Hah, sialan lo Udah, gue kebelet nih Baik-baikin One Bersi Bersi Aksir Bersi Bersi Dari belakang lo Gue bales lo cek Ayo tusuk lagi Ayo tusuk lagi Ayo tusuk lagi Ayo tusuk lagi Terima kasih Tidak yang penting Eh, cecep, keluar loh Banci loh, pengecut Kenapa, Sarul, ya? Entahlah, kenapa dia ngamuk disini Ayo, keluar loh Kalau elu gak keluar, kubrek-abrek ke rumah lo Rupanya cecep punya masalah dengan dia Cecep kemana, Bu? Dari tadi malam, dia tidak pulang, ya? Aduh, aku takut, ya? Nanti cecep dibunuhnya Keluar, ya? Temuin dia Astagfirullah Nasarul Eh, mana cecep? Mana cecep? Mana banci itu? Eh, lu gak liat kelakuan anak lu, ha? Liatin, liat! Dia coba bunuh gue kemarin, lu gak tau Mana dia? Maaf, Nasarul Ampun nih anak kami Ya, Nasarul Maafkan cecep, Nasarul Saya janji Akan bawa cecep ke kantor polisi Saya mohon Lalu bilang Kantor polisi Eh, darah harus dibayar dengan darah Lu tau? Hah? Jangan Ibu mohon jangan Cecep tidak ada di rumah dari semalam Iya, Nasarul Cecep tidak ada di rumah dari malam Nasarul Saya ada sedikit uang Satu juta setengah Ambil lah Jangan balas denang Dengan cecep Ambil, Nasarul Apa lu bilang Hah? Duit Dendam gue harus dibayar dengan duit Hah? Duit segitu Buat minum aja Gue gak teler, goblok Bu, mana perhiasan? Nasarul Ini ada sedikit perhiasan Tolong ambil, Nasarul Jangan balas denang mocecep ya Tolong, Nasarul Ambil Gila deh Kalau punya anak Bakarnya kayak setan belang Semua orang dibikin repot Betul Barusan aja si sarung lamuk hebat di rumah si cecep Tuh Kabarnya si cecep mau dibunuh Gak tau apa masalahnya Eh, ibu-ibu Memang perlu dibunuh Itu orang Orang tuanya aja Yang gak ngedidik ahlak anaknya Sekarang kelepotan sendiri Sekarang siapa yang mau peduli sama Bu Sarkawi? Semua orang cuek sama dia Iya Tapi kan seharusnya Bu Sarkawi itu bukannya dimusuhi Tapi dirangkul Didekati Sekarang saja Dia sudah tidak mau gabung lagi ngaji sama kita Kasian kan, bu? Sudah, ayo Eh, ibu Sarkawi Assalamualaikum Waalaikumsalam Ibu-ibu mau pada arisan? Enggak Tapi Kenapa sih ibu gak pernah ikut ngaji lagi? Mungkin saya gak ikut ngaji lagi, bu Karena saya malu Ibu-ibu disini pada menghindar dari saya Gara-gara urah sahru Sudahlah, bu Jangan terlalu berperasaan kaburuk seperti itu Itu hanya perasaan ibu saja Saya gak sengaja sih mendengar ibu-ibu menjelekan Mengenai kenakalannya sahrul Ya, tapi mau diapakan lagi Saya gak bisa berbuat apa-apa, bu Saya juga ingin sekali seperti dulu Berkumpul dengan ibu-ibu Pengajian Arisan Tapi saya gak bisa Mudah-mudahan ibu mengerti dengan keadaan saya, ya? Iya, bu Saya mengerti Saya mengerti dengan perasaan ibu Dan saya juga turut perlihatin Mudah-mudahan Allah selalu memberi jalan yang terbaik buat keluarga ibu, ya? Amin Wih Kalau aku jadi kau Sudah aku bayar orang untuk ngarung ya anakmu Iya gak? Iya, wih Lagian Ngapain kamu pelihara anak jin itu? Kalau aku Lebih baik aku kehilangan anak daripada Tabiatan seperti anakmu si sahrul itu, wih Iya Binatang aja kan Gak ada yang makan anaknya Apalagi manusia Itu benar, wih Tapi seharusnya kau atasi anak musahrul itu Dia memang jago Tapi kalau keluar dari kampung ini, wih Bisa-bisa pulang tinggal nama Anak kalau sudah jadi benalu Jangan dipelihara Apalagi dibela Dia gak? Eh, Lim Gue bilang apa? Gak pake pare kan? Gak pake pare kan? Kenapa lu kasih pare juga? Ampun bang Saya kelupaan bang Kelupaan-kelupaan yang bener dong lo Eh, apa karena gue ngutang? Gue gak bayar, iya? Bukan bang Bukan bang Saya gak berpikir begitu Saya kilap bang Demi Allah Hilap Eh, nih Gue buang nih Pak Anci Jangan bang Tolong jangan bang Ini modal satu-satunya buat mencari nafkah anak ini saya bang Halim Cium gak kisipo Cepat Ayo Baik Ampun bang Ampun Ampun bang Tolong jangan dihancurin gerobak saya bang Yaudah-yaudah Sekarang lu bikin lagi gue somai Hah? Tapi gue gak mau pake pare Nih liat Gak pake apa? Pare bang Bukan Iya bang, iya Iya bang Rul Ayah mau bicara Yaudah bicara aja Ibumu sakit Ibu sakit Nih Bawa ke dokter Ini Ya Allah Rul Kamu kok tegas sekali sama orang tua sendiri Percayalah Rul Kalau kamu terus-terusan bersikap seperti ini Kamu tidak akan selamat dunia akhirat nak Percayalah Udah lah Pak Saya Rul pusing Pusing Saya Rul capek Saya Rul masih rahat Maksudnya Kalau emang ibu sakit Ya bawa aja ke rumah sakit Loh saya ibu-ibu amat deh Yaudah Istighfar Rul Dimana perasaan kamu Rul? Hah? Dah Pak 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 Ibu Ibu pak Ada apa wak? Ibu Terima kasih. Ini adalah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap makhluk ciptaannya. Syahrul, istri saya terlalu memikirkan anaknya itu. Anak itu terlalu banyak membawa masalah untuk dirinya. Bentar ya, saya. Aku mau laporan dosa, bos. Ya, terus bintang. Eh, Ruh. Mana si Cecep? Sudah lama dia yang gak kelihatan-kelihatan. Sudah, bubarin aja dia. Sudah. Lo gak usah pikirin Cecep. Noh, Yoyo bilang sama gue. Dia sekarang udah masuk pesantren. Hegel. Siap, bos. Mana lo belum nyetor rukar-rukar ini? Sorry, bos. Lagi sepi. Kawasan gue lagi gak aman, bos. Ya, goblok. Cari dong tempat lain. Ah, tol lo. Lu, Yoyo, gimana? Gawat, bos. Ada saingan. Memain baru. Daerah gue dia kuasain. Kayaknya sih, dia punya backingan kuat tuh. Sialah. Enggak bisa diiemin nih. Kita harus habisin mereka. Kita cabut. Yuk, lu ikut gue. Sayang, kamu disini ya. Kalau ada apa-apa, kamu siapin pasukan lainnya. Oke. Ayo, kita cabut. Oke. Kalian semua, misi jatah semua. Ibu. Bangun, bu. Bu. Bangun, bu. Bu. Eh, kunyuk. Lu yang namanya bu, ah. Hah? Mau apa, lu? Mau apa? Lu gak tau ini daerah tempat gue tau. Emang lu siapa? Kau oka sama. Mati-ku. Mati-ku. Ke-ke-ke-ke-ke campus. Mati-ku-lut. Halo, ya saya sendiri, apa, istri saya, ya Allah, goblok banget tuh anak-anak, ngadarin barang aja gak bisa, Rul, Stah Rul, lu harus hati-hati sekarang, polisi lagi ngacak-ngacak terminal, dan tempat kita biasa nongkrong, apa, terus ada yang ketangkep gak, si Baduri, Brur, Jampang gimana, mereka lari keluar Pulau Jawa, Baduri ke Bengkulu, Brur ke Papua, terus Jampang ke Pontianak, mendingan lu jangan keluar dulu deh, biarin gue yang mantau keadaan di luar, oke? Sialah, harusnya emang gak gua bunuh tuh anak-anak, ah, udahlah, sekarang kita pesta aja berdua ya, sayang ya? 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 ya Brur, Brur jangan ber, Brur, Saru jangan ber! saru, jangan! Saru, jangan! eh! aduh! yangBukankah? kenapa, sayang? kamu jangan seram hati segitu dong? oh, buai! Lu baca ini deh Lu kena HIV Aku periksa darah tadi pagi Lu Lu sadar gak Lu bisa nularin gue Goblok Jangan lupa like, share, dan subscribe Sarul Ini apa-apaan nih Kenapa ada yang tahlilan Siapa yang meninggal Ibumu sudah meninggal Ibu meninggal Seharusnya kamu sempatkan Waktu itu Sekali saja untuk Mengunjungi ibu kamu waktu di rumah sakit Sekarang Kamu gak bisa lagi ketemu dengan ibu Muna Besok kalau kamu ada waktu Dan kamu tidak sibuk Kamu Siarah ke kuburan ibu kami Enggak Enggak Rul, Rul Kamu mau kemana Apa kamu gak bisa membacakan Suatu ayat Aja buat Almarhum ibu kamu Buat apa Buat apa pak Semua udah terlambat Sampai jumpa Itu hancur sepertinya perempuan, ayatnya gitu ya. Gimana kasian lagi? Apaan nih? Dan ketabrak wanita kayaknya sih, seperti ini. Kenapa kejadiannya? Mas, kata orang sih barusan. Cuma kejadian persisanya saya nggak tahu deh. Tunggu, jangan dibuka dulu, Mas. Emang kenapa? Orang gua mau lihat doang kok. Kenal Mas sama orang ini, Mas. Kenal ya, Mas ya. Kalau begitu bawa pulang aja, Mas. Ke rumah keluarganya. Kasian, cakep-cakep mati. Iya, lebih baik begitu, Mas. Enggak, gua kenal kok. Jangan bang wang. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.